Untuk mendorong Pangandara menjadi kawasan ekonomi khusus atau KEK, pemirsa pada Maret 2019 mendatang, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil berjanji akan segera melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di antaranya perpanjangan bandara, pelebaran jalan dan reaktifasi, maksud kami reaktifasi kereta api ke Pangandarat. Setelah itu, Pemprov Jawa Barat pun akan segera menjadikan Pangandara sebagai destinasi wisata kelas dunia. Ditemui usai melakukan pertemuan dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Bupati Pangandaran JJ Wiradinata, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil berjanji akan segera melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jelang ditetapkannya Kabupaten Pangandaran sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK pada bulan Maret 2019 nanti. Menurut Gubernur yang akrab dipanggil Kang Emil, pembangunan tersebut meliputi perpanjangan landasan pacu bandara, pelebaran jalan ke arah Tasik Malaya, hingga pengoperasian kereta api menuju Pangandaran. Jika semuanya sudah siap, maka Kabupaten Pangandaran akan menjadi KEK pertama di Jawa Barat yang berpeluang mendapatkan kucuran dana dari APBN sehingga bisa dilakukan pembangunan yang lebih cepat lagi seperti Nusa Dua Bali. Setelah menjadi KEK, pemerintah Provinsi Jawa Barat pun akan menargetkan pembangunan Pangandaran menjadi salah satu destinasi wisata berkelas dunia. Ini sebuah kemajuan, kalau berhasil, maka Jawa Barat punya KEK istimewa pertama yaitu Pangandaran. Pangandaran ini harus berhasil karena dari semua potensi pariwisata yang paling banyak terima donanya Pangandaran. Jumlah destinasi wisatanya saja ada 99 kan. Dengan mendapat status KEK, maka dukungan dana dari APBN akan turun, berlipat-lipat sehingga kecepatan membangun Pangandaran bisa dua, tiga kali lipat dibandingkan dengan normal. Oleh karena itu saya perjuangkan lahir batin dan mudah-mudahan ini menjadi percontohan dan kami akan terus mendorong lahirnya KEK-KEK lain. Ridwan Kamil menambahkan bahwa salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk dijadikannya KEK adalah perizinan terpadu di satu pintu birokrasi. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan investor berinvestasi di sana. Sementara mengenai masalah sumber daya manusia, Emil mengaku senang karena Pangandaran tahun ini memiliki kota dengan predikat dengan jumlah pengangguran terendah di Jawa Barat.